Ini dari lantai 20, gue gak bohong, demi apapun ini bagus banget, harganya cuma 300 ribuan, keren banget, gue gak nyesel sih, asli, tapi sayangnya, yaudah nanti gue ceritain. Di Gerobok Hotel episode kali ini, gue mau ngajakin kalian ke salah satu hotel yang ada di Jakarta Barat, tepatnya di Sleepy. Nah, untuk interiornya itu udah mewah banget, gimana sih kalau dalamnya? Kita coba liat lah. Pertama kita coba cek di akses liftnya, kalau mau naik ke atas harus pake kartu, jadi secara keamanan ini udah aman banget. Untuk lorongnya tuh bersih rafih, dan gue sengaja pilih kamar yang di pojokan gini, karena kalau pojokan gini biasanya tuh view-nya bagus banget, mau dari arah kanan, kiri, depan, belakang biasanya keren banget. Kalau gak percaya, kita cek ya, let's go! Halo teman-teman semua, balik lagi di Youtube channel gue, Aditor TV. Geng! Gerobok Hotel kali ini di Hotel Peninsula, di Sleepy, ini sumpah 300 ribu worth it banget sih. Ya udah, pokoknya gue mau ngejekan kalian hotel tour dulu, ngati-hatiin, ini mulai pintu masuk, biasanya kan pintu masuk, ada kanan kiri tuh kamar mandi, ataupun buat minum, dan lain-lain. Ini beda, ini sekarang masuk, gue langsung liat ruang tamu, karena gue dapetnya yang studio. Ingat, studio ini harga aslinya gue gak tau berapa, karena gue pesennya bukan yang studio, gue pesennya yang memang deluxe, harga paling murah. Sumpah, gue sengaja beli, yang harga paling murah, biar, kenapa? Biar gue, ini, triknya adalah ini, lu pesen yang paling murah aja, terus kayak datang check-in kayak sore-an dikit, terus ruangan udah penuh, terus kalian dikasih free upgrade untuk ruangan yang studio kayak gue. Bahkan ada yang dikasih yang, apa sih, suite-suite gitu ya, presiden suite atau apa gitu, kayak sebelah gue, karena itu yang emang member yang lama gitu lah, yang udah berlangganan lama. Dan gue emang baru pertama kali di Peninsula ini. Peninsula, yang bikin gue kecewa pas masuk tadi, itu adalah check-innya lama banget, sumpah. Dan disini, 500 ribu depositnya, ingat 500 ribu, dan itu gak bisa pake debit. Kalian cuma bisa pake credit card, atau enggak pake cash, jadi harus siapin itu pas datang. Jadi yang pertama kalian liat, ruang tamunya, ini versi studionya, ada kursi, sofa gitu, lampu, dan hiasan-hiasan, dan jendela viewnya juga bagus banget. Ini dari lantai 20, gue gak bohong, demi apapun ini bagus banget. Harganya cuma 300 ribuan, keren banget. Gue gak nyesel nih, asli. Tapi sayangnya, yaudah, nanti gue ceritain. Oke, sebelum masuk ke ruangan tidurnya, sekarang gue mengajakin kalian ke kamar mandinya. Ini juga bikin gue amaze sih, asli gue langsung kayak, wow, demi, bagus banget kamar mandinya. Pertama ini ada bathtub yang paling gue suka. Kenapa gue bilang, ini bagus banget, bathtub, kacanya gede parah. Terus kayak, wow, kamar mandinya juga, tuh, shower-nya ada ruangan tersendiri gitu loh. Masuk gue ini bersih banget, parah ini, tisu ada, hair dryer. Hair dryer nyala, air nyala lah ya. Pokoknya ini versi studionya ya, room. Oke, ini bathtub ini. Jadi kita siap-siap, nanti gue bakalan renang malam-malam di bathtub. Ini kamar mandinya udah sih, standar. Terus tong sampahnya juga udah dibersihin. Udah ada alat mandi, udah ada shower cap, udah ada sabun, udah ada body lotion. Approve, bagus. Kita gerebek ruang tidurnya. Ini ruang tidurnya yang paling utama sih. Kita lihat kasurnya empuk gak, atau gimana ya. Let's go! Nah, ini kita masuk ke ruangan kamar tidur. Jadi ini tuh kayak ada dua part gitu loh. Ruang tamu, kamar mandi, sebelahnya. Terus sama ini ruang tidur. Ini kayak apartemen tipe studio gitu. AC-nya disini, karena AC-nya masih AC sentral, pas pertama masuk gue gak terlalu dingin gitu kan. Ya, karena emang mati. Jadi nyalanya pas gue masukin kartu gue. Terus, yang gue ambil itu TV-nya dua. Karena disini dibikin ruangannya itu, ada ruang tamu dan ada ruang tidur. Nah, di ruang tidur TV-nya juga ada lagi. Dan, kita lihat. Di sini kontrol lampunya ada. Semuanya nyala. Aman. Kasurnya empuk gak? Wuh, empuk. Wuh, empuk. Aman. Terus, ini ada apa aja nih lemarinya? Oh, ini ada laci-laci. Kita cek TV-nya. Bagus apa enggak? Siaran ya, maksudnya. Bukan TV-nya, cop. Wow, tayangannya luar negeri. Mantap. Ada kartu network. Oke, proof. Ada cermin. Dan gue selalu cek tau sampahnya. Ada sampah bekas tamu sebumi atau enggak. Bersih. Ini kuku-kuku tamu. Biasa. Apa sih? Menu-menu gitu. Kalau kalian mau beli makan, cerminnya banyak. Gede. Oh, lemarin. 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 Kita cek lemarin ada apa. Ada bantal. Dan ada ini. I love it. Akhirnya gue bisa. Ala-ala gitu nanti. Pokoknya nanti liat fotonya di Instagram gak. Jadi jangan lupa follow Instagram juga. Ih, keren-keren. Dapat sendal juga. Dapat berangkas. Tangan beri bag. Ini orang standar ada bantal ekstra juga. Oke. Nice. Bagus, bagus, bagus. Yaudah. Pokoknya gue mau siap-siap. Mau beres-beres dulu. Pokoknya gue mau beres-beres dulu. Jadi nanti kalau ada senggang gue mau bikin konten lagi. Nanti besok pagi gue bakal update. Ada apa aja. Yang bisa gue gerbek lagi. Kayak sarapannya ada apa aja. So, gak sabar. Gak sabar. Yaudah. Yaudah. Gue istirahat dulu. Gue mau mandi dulu. Mau bersih-bersih. Dan jangan lupa subscribe. Terus juga like dan share. Jangan lupa nonton juga video gerbek-gerbek hotel gue yang lainnya. Disini. Dadah. Kalau ngomongin menu sarapan nih. Nah, coba kita lihat langsung. Dari menu utamanya, nasi goreng sampai nasi putih. Dan juga lauk pauknya. Sampai roti-rotian pastry dan roti bakar tuh ada. Tapi, kalau dipikir-pikir kok di-searchnya cuma buah ya? Oh, mungkin karena ini juga lagi pandemi. Tapi secara protokol kesehatan, dari semua menu-menu di sarapan di sini, sudah memenuhi syarat protokol kesehatan. Nah, kalau bahas-bahas soal enak atau enggaknya, standar dari gue sih, yang penting ada solusi sama nasi goreng yang enak, udah oke banget. Nah, overall, untuk semuanya dari ruangan, kebersihan, fasilitas, Van Insula ini approve buat jadi pilihan staycation kalian kalau lagi di Jakarta. Khususnya di Jakarta Barat. Dari secara view-nya bagus banget, lokasinya juga strategis, dan juga harganya terjangkau sih untuk dapet fasilitas bintang 4 yang kayak gini. Gimana? Setuju enggak? Terima kasih telah menonton!